Ganjar dan Prabowo dampingi Jokowi di Pekalongan, cuma ganjar yang diteriaki Presiden 2024. Dua bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto muncul bersamaan di tengah ratusan warga Pekalongan. Keduanya mendampingi Presiden Jokowi Dodo saat meninjau pasar Grogolan, Landung Sari, Kota Pekalongan. Presiden baru saja membuka Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 yang digelar di Sahit International Convention Center, Kota Pekalongan. Prabowo hadir sebagai Panitia Pusat Muktamar, sementara Ganjar hadir dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Usai membuka Muktamar, Presiden mengajak keduanya berkeliling Kota Pekalongan, salah satunya mengunjungi pasar Grogolan, Selasa, 29 Agustus 2023. Mereka langsung disambut ratusan warga yang seketika berubah histeris. Mereka berteriak saling bersahutan memanggil nama Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Sekitar pukul 14.45 WIB, ketiganya tiba di lokasi. Warga pun semakin hitri saat Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana membagi-bagikan kaos. Tak terkecuali, Gubernur Ganjar Pranowo yang siang itu mengenakan batik warna hitam putih didampingi istrinya Siti Atiko. Dari kejauhan, para warga termasuk di antaranya anak-anak langsung memanggil Ganjar agar mendekat. Pak Ganjar, sini pak. Kaosnya bawa sini pak. Pak Ganjar ilafu, teriak para warga. Sementara di belakang, tampak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut menemani Jokowi yang sedang membagi-bagikan kaos. Momen itu pun semakin menarik saat Presiden Jokowi mendekati keduanya. Sambil menunjuk ke arah Ganjar dan Prabowo, Jokowi membuat warga histeris dan bertepuk tangan. Sementara itu, Ganjar dan Prabowo pun tampak terus memperlihatkan kedekatannya. Sesekali Prabowo juga tampak menepuk-nepuk bahu Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi menjelaskan, kunjungannya ke pasar grogolan itu rutin dilakukan tiap ke daerah. Di antaranya untuk mengecek harga komoditas di daerah tersebut.